Presiden Iran Ibrahim Raisi mendarat di Riyad Arab Saudi untuk Islamik Arab Summit tentang Gaza. Acara solidaritas terhadap Palestina itu juga dihadiri negara timur tengah lainnya, kayak Mesir, Qatar, dan Yordania. Kedatangan Iran ke Arab Saudi ini jadi momen mengejutkan. Pasalnya, Saudi dan Iran punya hubungan yang gak akur. Putra mahkota Saudi Muhammad bin Salman bahkan pernah menyebut pimpinan revolusi Iran, Ayatullah Khomeini sebagai Hitler versi Arab. Kenapa sih kedua negara ini berseteru? Kedua negara itu baru aja menjalin ulang hubungan diplomasi pada Maret 2023 silam, setelah putus selama bertahun-tahun. Secara garis besar, kedua negara ini berebut kekuasaan dan kekuatan di Timur Tengah. Dan hal ini gak muncul begitu aja. Saudi dan Iran tuh punya ideologi keislaman yang berbeda. Di Saudi, Sunni jadi aliran Islam mayoritas dan bahkan ideologi resmi pemerintahan. Sementara lebih dari 80% masyarakat Iran menganut Islam Syiah. Hal ini bikin keduanya punya agenda yang kerap berseberangan. Perseteruan kedua negara ini dimulai pada 1979 saat revolusi Iran meletus dan rezim monarki Shah Reza Pahlevi digulingkan serta diganti kehadiran negara teokrasi yang didirikan Khomeini. Republik Islam Iran seakan jadi pesaing bagi Saudi yang mendominasi narasi negara Islam. Rivalitas keduanya mengakar kuat dan terus berlanjut selama dekade-dekade setelahnya. Ia tercermin misalnya lewat berbagai perang maupun konflik di Timur Tengah. Sewaktu Perang Sipil Yaman meletus pada 2015, Saudi jadi pendukung utama pemerintahan Yaman yang melawan Houthi, kelompok pemberontak yang di-backingi Iran. Kemudian di Lebanon, Iran disebut-sebut juga mendukung Hezbollah, kelompok militan Syiah yang pengaruh politiknya cukup kuat. Sebaliknya, Saudi memberikan dukungan kepada pemerintah Lebanon. Relasi keduanya kian tegang pada 2016, manakala ribuan peserta haji meninggal di Mekah. Iran protes dan menuding Arab Saudi gagal sebagai pengelola. Nah, 4 bulan setelah kejadian itu, tokoh Syiah terkebuka, Nimer al-Nimer, dieksekusi oleh pemerintah Saudi dengan tudingan terlibat terorisme. Warga Iran naik ditam. Ribuan pemrotes menyerbu dan membakar kedutaan besar Saudi di Tehran. Kedua negara itu langsung putus hubungan. Pada tahun yang sama, Iran juga melarang warganya untuk pergi haji ke Saudi. Tapi, rivalitas kedua negara ini gak melulu perkara ideologi. Ada motif lain, persaingan ekonomi serta penguasaan sumber daya alam, khususnya migas di kawasan Timur Tengah. Persaingan itu sampai bikin dua blok besar di Timur Tengah, contohnya pada 2019 lalu. Negara-negara mitra Saudi seperti UEA, Bahrain, dan Mesir melakukan blokade terhadap Qatar yang dipandang mendukung terorisme serta terlalu dekat sama Iran. Tekanan kuat ke Iran turut datang dari Gulf Cooperation Council yang beranggotakan Saudi, Bahrain, UEA, Oman, sampai Kuwait. Saat ini, relasi Iran-Saudi relatif membaik. Namun, jalannya gak mudah. Pada 2022, keduanya bahkan menggelar pertemuan sampai lima kali. Tahun ini, keduanya bilang kalau bahkan menjalin ulang hubungan diplomasi. Bisa akur gak ya?